selamat pagi selamat bertemu kembali di video pembelajaran di pekan kedua kuliah kalkulus peubah banyak pada kuliah kalkulus peubah banyak di pekan kedua ini kita akan mempelajari tentang fungsi parameter, apa itu fungsi parameter kita lihat ya kita lihat di pembahasan selanjutnya oke ini adalah fungsi parameter fungsi parameter ada dua kemungkinan jadi fungsi parameter di bidang atau fungsi parameter di ruang jadi kalau kita ngomong di bidang bidang ini artinya kita ngomongin bilangan real dimensi 2 sedangkan kalau di ruang kita bicara di bilangan real dimensi 3 kalau di kalkulus 1 kalkulus 2 kalian belajarnya tentang selang interval atau satu dimensi bilangan real kalau di kalkulus peubah banyak namanya juga peubahnya banyak maka kita akan berbicara variabelnya lebih dari satu yaitu akan berupa bidang R2 atau di ruang jadi bilangan real dimensi 3 X, Y, dan Z kalau di ruang nah fungsi parameter sendiri itu seperti apa definisinya jadi fungsi R kita sebut saja suatu fungsi R R ini memetakan bilangan real ke bilangan vektor berdimensi N dari bilangan real juga jadi satu dimensi kita petakan ke dimensi N gitu ya nah kita sebut sebagai fungsi parameter biasanya kita tulis aturannya itu adalah R sama dengan RT nah pada slide ini nanti lebih saya tulis langsung sebagai RT yang menyatakan fungsi ini adalah fungsi parameter parameternya adalah parameter T gitu ya dengan vektor RT itu di dimensi N gitu ya dimensinya dimensi N oke jadi fungsi parameter itu apa saja sih informasi yang ada ada titik awal ada titik akhir dari lintasan atau kurva jadi fungsi parameter itu akan berbentuk lintasan atau kurva gitu ya ada yang berupa arah lintasan dan berapa kali dilintasi apabila T diubah menjadi mint T maka arah lintasan akan terbalik nah gampangannya begini di fungsi satu variable kalian akan punya kalau disininya X disininya jadi Y Y nya adalah fungsi dari FX nah ini fungsinya bisa macem-macem gitu kan bisa macem-macem nah kalau fungsi parameter sekarang kalau fungsi di dua dimensi kita akan punya bentuknya akan F nya jadi F X dan Y gitu ya F X dan Y nilainya jadi Z maka kita akan punya permukaan gitu ya kita akan punya sebuah permukaan nah permukaan ini itu bisa saya ambil sebuah lintasan yang ada di permukaan atau di bidang di permukaan tersebut gitu ya permukaan tersebut disini ada lintasan lintasannya itu bisa arahnya begini bisa sebaliknya ya nah lintasan yang ada di permukaan ini itu bisa kita tuliskan secara matematis sebagai sebuah fungsi parameter fungsi parameter berapa dimensi kalau begini berarti kita punya koordinat satu titiknya ada X Y dan Z artinya ini adalah fungsi parameter di ruang gitu ya nah kalau yang disini misalkan lintasan ini gitu ya nah artinya saya bisa buat juga ini sebagai X nya itu sebagai fungsi dari T Y nya juga fungsi dari T gitu ya dengan T nya jalan gitu ya nah ini juga akan jadi sebuah lintasan tergantung arahnya kalau T 0 disini lalu T makin besar ke sana berarti arahnya ke sana gitu ya ini adalah fungsi parameter di bidang oke ya jadi ada beberapa informasi dari sebuah fungsi parameter dia harus ada titik awal titik awalnya dimana titik akhirnya dimana gitu ya mungkin biar tidak membingungkan saya ambil titik awalnya yang di titik di ujung sebelah kiri jadi ini adalah titik awal disini dan disini adalah titik akhir gitu ya berarti disini adalah T nya lebih kecil daripada yang disini gitu ya kemudian kalau T nya saya ubah negatif maka arah dari lintasan ini akan menjadi sebaliknya ya kemudian ada beberapa kali dilintasi kalau ini sekali dilintasi kalau bentuk yang disini ini bisa misalkan dia lingkaran bentuknya lingkaran sempurna maka tergantung berapa kali dia dilintasi nah itu juga bisa menjadi informasi salah satu informasi yang harus dimuat oleh suatu fungsi parameter oke contoh jadi kadang kalau nggak pakai contoh itu membingungkan ya oke saya pakai disini nah ini jadi bisa dilihat fungsi parameter untuk menggambarkan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat dengan A nya positif bisa dilihat ya disini RT nya adalah A cos T I ini adalah vektor satuan nilainya 1 0 vektor 1 0 J nilainya adalah 0 1 nah T nya adalah 0 sampai 2 pi bagaimana saya bisa tahu lintasannya begini gitu ya jadi kalau saya jalankan T nya hanya 0 sampai setengah pi saya punya seperempat lingkaran kemudian seperempat lingkaran jari-jarinya ini saya plot untuk A nya 2 A nya saya ambil 2 jadinya begini ya ini untuk T nya 0 sampai setengah mungkin perlu saya zoom biar lebih terlihat nah ini 0 sampai setengah nah ini adalah 0 sampai setengah pi atau pi per 2 kemudian kalau dilanjutkan 0 sampai pi saya punya setengah lingkaran saya lanjutkan sampai 3 pi per 2 dapat 3 per 4 lingkaran dan saya punya 0 2 pi satu lingkaran penuh arah rintasannya berupa berlawanan dengan arah jarum jau gitu ya bagaimana bu cara mendapatkannya sering kali jadi pertanyaan kan begitu ya subtitusikan saja T nya 0 yang pertama kalau T nya 0 disini kita punya cos 0 sin 0 cos 0 itu 1 sin 0 itu 0 jadi kita hanya punya koordinat terhadap X itu nilainya A 4,0 ini adalah titik awalnya kemudian jalankan T nya pi per 2 T nya pi per 2 cos pi per 2 nilainya 0 sin pi per 2 nilainya 1 sehingga nilainya adalah 0,1 0,1 disini tinggal di kaitkan gitu ya atau bisa dibantu dengan titik-titik yang di tengah ambil saja T nya pi per 4 dan seterusnya Anda akan bisa dapatkan lingkaran yang arah lintasannya berlawanan dengan arah jarum jauh kemudian saya geser ke soal satu berikutnya dan soal berikutnya nah sekarang untuk yang ini untuk yang ini adalah bedanya kalau tadi disini plus kalau yang ini negatif negatif A cos Ti min A sin T T nya sama dari 0 sampai 2 pi tapi tandanya negatif maka kita akan bisa peroleh lintasan yang searah jarum jam ini ketika saya ambil 0 sampai pi per 2 kemudian ini 0 sampai pi ini 0 sampai 3 pi per 2 dan ini 0 sampai 2 pi jadi sama-sama lingkaran tetapi ingat bahwa suatu lintasan atau fungsi parameter itu selain harus punya bentuknya dia ada arahnya dia ada titik awal dan titik akhir nah arah itu akan ditentukan oleh titik awal dan titik akhir itu ya jadi untuk lintasan R yang tadi dengan lintasan S yang ini ternyata bentuknya sama-sama lingkaran berpusat di 0,0 berjari-jari 4 tetapi atau berjari-jari A ya disini saya ambil A nya 4 tetapi arahnya berbeda sehingga lintasannya juga berbeda satunya kita sebut R dan ini kita sebut S kemudian ini tentukan suatu persamaan parameter dari Y sama dengan 4X-X2 dimana X nya antara 0 dan 4 kemudian gambarkan lintasannya arahnya titik awal dan titik ujung dari fungsi ini jika arah lintasan fungsi dibalik tentukan aturan fungsinya oke nah persamaan parameternya ternyata tidak dalam T masih dalam Y sama dengan 4X-X2 nah ini kita sebut sebagai persamaan kartesius bidang kartesius yaitu bidang X, Y, Z kalau 3 dimensi kalau 2 dimensi berarti X dan Y jadi 4Y sama dengan 4X-X2 kita sebut sebagai persamaan kartesiusnya dimana X nya itu di daerah 0 sampai 4 gitu ya lalu kita konstruksi persamaan parameternya nah persamaan parameternya adalah RT sama dengan TI plus 4T min T kuadrat J gimana cara dapatnya Bu ya sebut saja kalau X nya itu adalah T kalau X nya adalah T maka Y ini adalah T min T kuadrat ini 4 nya salah ya ini harusnya tidak ada 4 disini jadi ini TI plus 4T min T kuadrat ya titik awal titik awal kita peroleh ketika T nya 0 ketika T nya 0 titik yang dilewati adalah X nya 0 Y nya 0 substitusikan saja ke sini ya T nya 0 kalau T nya 0 disini X nya 0 T nya 0 J Y nya juga 0 titik ujung diperoleh ketika T nya paling besar atau 4 kita substitusikan ke sini saya punya X nya 4 dan Y nya 0 gitu ya 16 min 16 jika arah lintasan dibalik maka aturan fungsinya akan menjadi negatifnya nah arah lintasan dibalik itu maunya T nya dibuat negatifnya jadi min T kurang dari X kurang dari 0 T nya jadi negatifnya kemudian ST nya juga jadi negatifnya titik awal di T min 4 dan titik ujung di T sama dengan 0 ini adalah persamaan parameter ketika saya ambil X nya antara 0 dan 4 dan Y nya 4X min X kuadrat kalau dalam persamaan kartesius kita tidak bisa mengetahui arah lintasannya kalau dalam persamaan parameter saya bisa tahu arah lintasannya awalnya disini dan akhirnya disini sehingga arah lintasannya kesana kalau yang sebelah kanan ini adalah lintasan ST jadi ketika kita substitusi T nya min 4 dia akan mulai di 4,0 disini dan ketika kita substitusi T nya 0 maka dia akan mulai di 0,0 maka lintasannya ke arah sebelah kiri jadi kurvanya bentuknya sama tetapi arah lintasannya berbeda karena titik awal dan akhirnya berbeda contoh berikutnya tentukan suatu persamaan parameter dari lingkaran L berpusat di 0,0,0 berjari-jari 5 satuan dan terletak di bidang Y sama dengan 2X nah gimana gini ya kita punya lingkaran lingkaran pusatnya di 0,0 terletak di bidang Y sama dengan 2X nah ini ini masih bidang X,Y kalau kita transformasikan bidangnya ke koordinat Y sama dengan 2X kita bisa dapatkan yang ini oke kemudian kalau kita upload ke sini nah ini adalah persamaan lingkaran pusatnya di 0,0,0 dan berjari-jari 5 satuan terletak terletak di bidang Y sama dengan 2X gitu ya ini gambar geometrinya kemudian contoh ketiga misalkan menggambarkan fungsi parameter ruang RT A cos TI plus B sin T plus CTK dimana lintasan ini jadi kalau saya potong depannya saja kan dia lingkaran bukan ellipse ellipse dengan jari-jarinya beda soalnya antara X dan Y satunya A satunya B gitu ya untuk Y lalu Z nya itu C kali T gitu ya di T nya elemen bilangan real semua bilangan real A dan B nya positif C nya elemen real maka kita bisa tuliskan RT ini sebagai suatu faktor dupa faktor ya kita tuliskan saja A cos T sebagai komponen X B sin T sebagai komponen Y dan CT sebagai komponen Z fungsi RT selalu terletak di tabung elliptic X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 sekarang ngeceknya gimana ya substitusikan saja gitu ya substitusikan saja X nya ke sini Y nya ke sini memenuhi tidak persamaan tabung elliptic kalau memenuhi berarti dia terletak di situ ya dengan komponen Z nya ini meningkat jadi kalau digambarkan digambarkan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu saya bisa dapat gambar yang ini ini ya ini adalah ellipse dengan jari-jari X nya A jari-jari Y nya B gitu ya kemudian dia terletak di tabung elliptic jadi sebetulnya lintasannya itu begini loh kalau digambarkan kayak pier gitu ya kayak pier dan terletak di tabung elliptic dengan komponen Z yang meningkat jadi dia terletak di tabung elliptic komponen Z nya meningkat jadi kalau ellipse sebenarnya kan dia ditaruh di satu di bawah gitu ya tapi karena Z nya selalu meningkat ketika X, Y nya dihitung maka si titik ellipse tadi itu kayak ditarik ke atas gitu ya ditarik ke atas sehingga membentuk helix helix elliptic jadi ini adalah gambar fungsi parameter di ruang untuk RT contoh keempat tentukan persamaan kurva C yang merupakan perpotongan dari tabung lingkaran dengan bidang Z sama dengan Y kemudian gambarkan C oke sekarang kita perlu memotong terlebih ini bukan ini dulu harusnya oke jadi perpotongan dari tabung lingkaran tabung lingkaran itu maksudnya diameternya itu lingkaran ya bukan ellipse jadi diameter tabungnya berupa lingkaran diameter tutup tabungnya berupa lingkaran sebutlah X kuadrat plus C kuadrat sama dengan A maka saya bisa dapat tabung ini ya yang warna abu-abu kemudian saya punya bidang juga Z sama dengan Y yang tabung bidang warna hijau perhatikan bahwa bidang hijau ini memotong si tabung yang abu-abu kalau saya transparansikan gitu ya yang pisaunya bidang Z sama dengan Y dengan tabungnya dia akan beririsan irisannya membentuk ellipse ya ternyata irisannya membentuk ellipse nah bagaimana saya bisa mengetahui persamaan ellipse ini hasil hasil irisan atau hasil perpotongan si tabung dengan bidang ya sudah berarti kan kalau dia beririsan harus memenuhi persamaan bidang maupun persamaan tabung ya persamaan tabungnya ini kita bisa bentuk dalam fungsi parameter A cos T dan Y A sin T kemudian dipotongkan dengan Z sama dengan A sin T sehingga persamaan untuk lintasan irisannya atau yang berwarna merah itu ya itu RT sama dengan A cos T plus A sin T dari ini A cos T dari ini A sin T dari yang sebelah sini dan Z adalah A sin T dan karena dia satu lingkaran penuh maka T kita jalankan dari 0 sampai 2P jelas ya bu boleh gak kalau saya T dari min 2P sampai 0 boleh cuma beda arah lintasannya saja tetapi irisannya tetap berupa ellipse contoh kelima tentukan suatu persamaan garis G di ruang dengan vektor arah B yang tak 0 dan vektor penyangga A jika semua komponen vektor B tak 0 tentukan persamaan karakteristik eh persamaan kartesius dari garis G nah persamaan garis G dalam bentuk vektor persamaan garis G di ruang dengan vektor arah B yang tidak 0 dan vektor penyangganya A jadi persamaan garis G bisa kita tuliskan persamaan garis artinya dia linear pangkat 1 maka kita bisa tuliskan XT itu sama dengan vektor A ditambah T dikali vektor B dimana diketahui bahwa B nya adalah vektor arah yang tidak 0 misalkan gambar G nya begini kalau A nya vektor A nya itu komponennya adalah A1 A2 dan A3 vektor B komponennya B1 B2 dan B3 maka saya bisa menuliskan persamaan G itu dalam komponen komponen X Y dan Z komponen X nya adalah A1 plus TB1 komponen Y nya adalah A2 plus TB2 komponen Z nya adalah A3 plus TB3 sehingga kalau saya mau menghasilkan persamaan kartersius untuk garis G ya sudah ini tinggal disama dengan X yang ini ini sama dengan X ini sama dengan Y dan ini sama dengan Z X X Y Z itu kalau kalian coba selesaikan itu bisa mendapatkan persamaan kartersius untuk garis G seperti ini ini dapat dari mana bu ini sebetulnya otak atik aja jadi A1 plus TB1 sama dengan X gitu ya maka anda akan bisa dapat yang jadi kan ini dari komponen Y dan komponen Z itu ada parameter T ya nah artinya kalau disama dengan ini sama dengan X ini sama dengan Y ini sama dengan Z anda punya tiga persamaan betul tiga persamaan dengan ada satu parameter yang selalu muncul yaitu parameter T silahkan lakukan substitusi atau eliminasi sedemikian sehingga faktor T nya ini komponen T atau parameter T nya ini tidak muncul lagi di persamaan nah ini persamaan yang bisa kita dapatkan adalah persamaan ini oke ini adalah latihan soal yang bisa dicoba coba tentukan persamaan kartesius kalau kita ketahui persamaan parameter atau fungsi parameternya kalau perlu gambarkan gitu ya gambarkan biar jelas bahwa memang dia bisa diplot di bidang kartesius di bidang X Y arahnya jangan lupa jadi untuk kalau mau menggambarkan ini kan menentukan ya kalau menentukan ya sudah tentukan saja X nya apa Y nya apa kaitan X dan Y nya apa yang kedua adalah gambarkan beserta orientasinya nah kalau yang ini yang diminta adalah gambar lintasannya jadi harus ada titik awal titik ujung arah lintasan dan bentuk lintasannya pasti ya kemudian boleh gak bu kalau ini diubah dulu ke kartesius boleh jadi banyak jalan menuju Roma mau pakai cara diubah dulu ke kartesius baru digambar asalkan tidak lupa orientasinya ya atau mau substitusi saja T nya dari 0 terus di acak gitu ya atau 0 P per 2 P 3 P per 2 2 P disubstitusi terus kelihatan gambarnya juga boleh ya bebas yang penting saya maunya dapat jawaban gambarnya fungsi parameter berserta orientasinya kemudian yang ketiga gambarkan lintasannya kemudian tentukan persamaan kartesiusnya jadi kalau yang ketiga ini kombinasi nomor 1 dan 2 ya perintahnya jadi selain menggambarkan lintasannya juga mencari persamaan kartesiusnya gitu ya oke untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di bagian kedua video pembelajaran bagian kedua selamat menikmati